Badeh maupun tsunami terlihat mengerikan. Untungnya, hal itu jarang terjadi dalam kehidupan kita. Namun, ada sejenis badeh atau tsunami yang lebih sering terjadi di sekitar kita, yang tidak terlihat secara kasat mata, namun dirasa tidak kalah mengerikan bagi orang yang tertimpannya. Bencana tersebut adalah badeh atau tsunami kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Gunawan Setiati, MPH. Pada video kali ini, saya akan berbagi tip tentang strategi menghadapi badai kehidupan. Strategi ini telah dipakai oleh orang-orang yang tangguh, yaitu orang-orang yang tahan banting dan cepat bangkit kembali ketika jatuh. Tonton videonya sampai habis. Apa itu badai kehidupan? Akhir-akhir ini, banyak terjadi peristiwa yang terjadi pada masyarakat berikut ini, yang dampaknya pada tingkat individu atau keluarga bisa dirasakan sebagai badai kehidupan. Usaha penerbangan menjadi salah satu yang terdampak akibat pandemi COVID-19. Hal itu pula yang dialami Susi Air, maskapai penerbangan milik mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Puji Astuti, yang dalam dua bulan terakhir tidak terbang sama sekali. Sudah dengar kabar PHK Masal di Startup? Link aja, Zenius, Tanihab, dan teranyar JDID jadi perusahaan rimpisan alias Startup yang baru-baru ini memutuskan hubungan kerja dengan banyak karyawan. Kabupaten Bandung, Kamis tanggal 19 Mei tahun 2022, sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia. Ada beberapa jenis badai kehidupan seperti kepala keluarga atau anggota keluarga yang menderita sakit parah, pemutusan hubungan kerja terhadap kepala keluarga, kehilangan seluruh atau sebagian besar harta benda, perceraian, dan lain-lain. Di masa depan diprediksi akan semakin banyak peristiwa yang bisa berdampak pada individu maupun keluarga sebagai suatu badai kehidupan. Orang yang tangguh mampu mengatasi pukulan dalam hidup dan menjadikan diri mereka lebih kuat. Mereka bangkit kembali dari suatu kegagalan dengan lebih banyak kecerdasan dan kemampuan. Orang lain melihatnya sebagai seorang yang tangguh dan tahan banting. Setiap orang dapat meningatkan dan mengembangkan keterampilan agar bisa menjadi seorang yang tangguh dan tahan banting. Untuk itu mereka hanya butuh pemahaman dan latihan yang tepat. Berikut ini lima strategi dalam menghadapi badai kehidupan agar bisa cepat bangkit kembali. Strategi pertama, menyiapkan jaring pengaman keluarga. Tidak hanya pemain akrobat atau sirkus yang memerlukan jaring pengaman. Dalam kehidupan sehari-hari, diri kita dan keluarga kita juga memerlukan jaring pengaman, yaitu jaring pengaman keluarga. Jaring pengaman keluarga adalah sebuah alat atau instrumen yang dapat mencegah atau setidaknya mengurangi penderitaan, kesusahan sebagai akibat dari suatu kejadian yang tidak diinginkan. Dengan memakai jaring pengaman, ketika hantaman kehidupan membuat kita terjatuh, alat tersebut akan dapat membantu kita untuk segera bangkit kembali. Jaring pengaman telah terbukti sangat bermanfaat ketika suatu kecelakaan atau kejadian yang tidak diinginkan menimpa diri kita atau keluarga kita. Jaring pengaman bisa dicumpai dalam pertunjukan sirkus maupun dalam proyek pembangunan gedung-gedung bertingkat yang tinggi. Apa saja bentuk jaring pengaman keluarga? Berikut ini bentuk jaring pengaman keluarga yang kita butuhkan. A. Mempunyai tabungan khusus sebagai jaminan pengamanan keluarga. Usahakan untuk mempunyai tabungan yang dicadangkan khusus untuk menutup biaya yang bersifat emergensi atau gawat darurat. Misalnya, tabungan tersebut bisa dicairkan bila ada kepala keluarga yang terkena pemutusan hubungan kerja, kehilangan harta benda akibat bencana alam atau pencurian. Berapa besarnya tabungan untuk jaring pengaman keluarga? Sebaiknya kita mempunyai tabungan sebesar 6 kali pengeluaran bulanan. Tabungan untuk jaring pengaman keluarga sebaiknya berupa tabungan uang di bank atau berupa emas sehingga mudah dicairkan. B. Menjadi peserta jaminan kesehatan nasional atau lebih dikenal sebagai BPJS kesehatan. BPJS kesehatan relatif murah karena dengan cakupan manfaat yang sangat besar. Mulai dari sakit batuk pilek hingga operasi jantung atau suci darah, semua biaya akibat sakit kita ditanggung oleh jaminan kesehatan nasional. Meski menurut undang-undang, menjadi peserta JKN adalah suatu kebajiban. Namun perlu saya tekankan di sini bahwa menjadi anggota BPJS kesehatan adalah merupakan suatu hal yang sangat menguntungkan. Pada prinsipnya, sakit apapun tidak akan lagi menjadi beban finansial bagi keluarga. C. Sedekah Sedekah dapat mencegah terjadinya bala, musibah, ataupun kecelakaan. Memperbanyak sedekah sirri diam-diam, menolak mati jelek, mati buruk, musibah, malapetaka, dan bencana. Sedekah diam-diam. Pak, saya mau sedekah. Iya, tapi saya mau mengamalkan sedekah diam-diam. Jangan tulis nama saya. Kami pengurus mesin mau nulis di dinding Pak Whiteboard. Jangan. Kalau mau tulis, hamba Allah aja. Berapa Pak? Dua limu. Strategi nomor dua, pedek pelajaran dari pengalaman diri sendiri dan pengalaman orang lain. Tinjau bagaimana Anda secara efektif telah mampu menangani stres atau masa-masa sulit di masa lalu. Gunakan strategi ketahanan serupa untuk menangani masalah-masalah yang ada saat ini atau masa yang akan datang. Tidak kalah pentingnya adalah belajar dari pengalaman orang lain. Untuk itu, sebaiknya Anda baca buku atau artikel, nonton video tentang bagaimana orang mengatasi masa-masa sulit. It's all about flexibility. It's all about adjustments. It's all about being adaptable. To come back after a setback. To spring forward after a fall. To be able to rise again after a slip. To always gets back up. To persevere. To keep on keeping on. But resilience is very different than being numb. Resilience is alive. It is learning. Resilience means you experience, you feel flexible and open-minded. Do you often stay open to new ideas, opportunities, and solutions? Resilience is all about trying to make the best out of what may seem like the worst. When you're resilient, you don't have a one-track mind. You give yourself the time and opportunity to think everything out before jumping to a conclusion or fretting over worst-case. Pikirkan di mana letak kesalahnya dan apa yang bisa dilakukan secara berbeda. Carilah umat balik dan dengarkan pendapat orang secara terbuka. Percayalah bahwa Anda akan bisa mengatasinya. Strategi nomor tiga, pertahankan perspektif yang sehat. Jika Anda tidak bisa merilakannya atau merasa benar-benar terpuruk oleh kegagalan dan kemunduran, diingkai kembali keyakinan Anda. Pertama, jangan menimpakan semua kesalahan atau penyebab kegagalan dalam suatu peristiwa sebagai kesalahan pribadi Anda semata. Selalu ada banyak faktor yang berpengaruh terhadap kesuksesan maupun kegagalan. Ambil tanggung jawab terhadap masalah yang ada secara tepat dan proporsional. Kedua, di dunia ini tidak ada yang abadi. Semuanya berubah atau hanya bersifat sementara. Begitu juga dengan masalah atau kegagalan yang sedang Anda hadapi. Semua masalah bersifat sementara. Bersabar, karena dengan berjalannya waktu, maka semua masalah akan bisa dicari jalan keluarnya. Perspektif yang ketiga adalah bahwa kalau kita gagal dalam suatu hal, bukan berarti kita juga akan gagal dalam segala urusan yang lain. Bila kita gagal dalam suatu proyek A, bukan berarti kita juga akan gagal dalam meraksanakan proyek B. Gagal dalam perkawinan pertama, bukan berarti kita juga tidak bisa sukses dalam perkawinan kedua atau sukses dalam karir kita. Strategi empat, pegang kendali atas kehidupanmu. Kenali hal-hal yang bisa kamu kendalikan dan hal-hal yang berada di luar kendalimu. Fokuskan usahamu pada hal-hal yang bisa kamu kendalikan. Fokus pada hal-hal yang penting. Jangan mengarahkan energi dan usahamu pada hal kecil yang tidak bernampak similikan dalam kehidupan. Misalnya, jangan marah kepada suami yang punya kebiasaan berlama-lama di kamar mandi. Itu hanya masalah sepele yang tidak signifikan. Tetapkan sasaran dan buat rencana kehidupan yang kamu inginkan dalam lima tahun ke depan. Lakukan kegiatan harian dan mingguan yang mengarah pada pencapaian tujuan tersebut. Misalnya, belajar bahasa Mandarin setiap hari selama satu jam, sehingga dalam waktu tiga tahun kamu akan bisa berbahasa Mandarin pada tingkat dasar. Strategi kelima, lakukan pelawatan diri. Untuk bisa jadi orang yang tangguh, kita perlu sehat jasmani dan rohani. Berolahraga seterah teratur, istirahat yang cukup, upayakan tidurnya dalam jumlah yang memadai, makan makanan yang sehat dan sering bersantai. Jangan lupa, temukan kesenangan. Kerjakan hobi dan kegiatan yang bersifat rekreasi. Orang dapat menengani masalah dengan baik ketika tubuh, jiwa, dan pikiran terperlihala. Oleh karena itu, jaga dirimu baik-baik. Demikian, tip kali ini tentang strategi menghadapi badai kehidupan. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih sudah menonton.